bandit elit di selempang merah Prabu Sakti di selempang putih siapakah akan bermain di golongan atas atau di golongan bawah apakah bandit elit kah? atau Prabu Sakti kah? kita tunggu sampai mencapai garis binis merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back di channel youtube yang blue78 channelnya para pecinta pariwisata dan kemudian dan juga channelnya youtuber low cost setelah kita berkeliling separuh pulau madura akhirnya kita nyampe di salah satu tim karapan sapi yang ada di keupatan bangkalan tepatnya di kecapatan 10 beliau di sebelah saya ini dapat merebut piala bergensi piala yang sangat prestisius yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta karapan sapi seluruh madura mobil khususnya seperti itu nah di sebelah saya ini sudah tidak asing lagi karena beberapa tahun yang lalu di awal saya berkiprah di dunia peryutupan saya langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang tim karapan sapinya tidak lain tidak bukan Haji Baddu bagaimana kabarnya Haji Alhamdulillah baik sehat ya Pak Haji nah ini Pak Haji langsung saja Pak Haji ini membicarakan masalah sebelum membicarakan masalah rumor-rumor di luar sebelum dan sudah piala presiden ini lumayan rame rumornya tapi nanti kita bahas saja nanti itu klimaksnya ini karena banyak sekali pertanyaan oh gini 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 kita bahas di belakang saja kita bahas tentang pertempuran kemarin pada tanggal 1 September 2024 grand final piala presiden itu sehingga Pak Haji bisa bawa salah satu piala presiden tersebut di golongan atas kan begitu nah ini ketika sapi jaguan Aba Baddu ini kan awalnya namanya libas tempur dan saya lihat awalnya itu dirubah ketika dikatol jadi bandit elit ini apakah libas tempur sudah gak beruntung lagi nama tersebut kok diganti bandit elit itu ceritanya gimana sih ya cuman ingin ganti suasana aja nama bisa merubah suasana jadi juga bisa merubah keberuntungan mungkin kemungkinan ya kenyataan bagaimana ya alhamdulillah alhamdulillah begitu ya apakah bandit elit terus akan dipakai insya Allah jadi libas tempur sudah habis nih ceritanya sudah expired di bawah naungan lah wah ini sudah mulai foundation-foundation semacam yayasan nah disitu apakah yang tampil kemarin dikatol itu bandit elit itu yang dipela presiden atau beda ya sapi yang dikatol kemarin berarti sapi yang sama dengan yang tampil di kepela presiden itu memang selajen gitu selajen memang sudah satu pasang nah ini kan boleh dikatakan itu kan sapi baru kalau gak saga berapa tahun atau berapa bulan kayaknya satu tahun itu baru kurang lima bulanan lah lima bulanan sehingga Anda memutuskan di babak pertama itu memang ingin main atas atau memang aduh kok aku main di atas sih kan begitu cuman jangan dijawab dulu bicarakan masalah di piala bupatinya kemarin waktu seleksi bangkalan memang di gadang-gadang sih jagoan Anda ini stabil ketika di bangkalan apakah itu salah satu faktor sehingga Anda percaya diri bermain di atas untuk merebut piala presiden ini atau memang keberuntungan atau gimana sih pas di bupati itu memang sengaja memang ingin main bawah memang sengaja main aman nih main aman atau bagaimana begitulah kurang lebih segitu ya kemudian terus ya sudah Alhamdulillah selamat dapet tiket presidenan ya di presidenannya terserah sapinya aja mau main dimana lepas aja jadi di babak pertama itu ketemu waktu itu nomor berapa sih 19 19 ketemu dengan babak pertama ketemu dengan sama Prabu sama Prabu Prabu Sakti itu kalau gak salah sapi baru dari Abah Tohir atau sapi baru dari Abah Tohir peneketnya peneketnya yang satu yang waktu latihan langsung transfer itu kan nah itu memang dilepas bareng sama-sama dilepas sama-sama dilepas udah lihat lihat aja saya main atas atau bawah waktu itu terserah sapinya kalau ya kalah ya main di bawah menang ya main di atas ada perasaan ketar-ketir gak ketika sapinya kan tadi sudah pasrani ke sapinya katanya kan akhirnya sapi tersebut memilih atas ada ketar-ketir gak ketemu dengan berikutnya kan sudah mengalahkan dua pak pertama Prabu Sakti kalau sudah masuk tingkat presidenan gini kan harus siap segalanya mas ya setidaknya kan ada eh waktu selesai dengan Prabu Sakti ketemu dengan masingga sapi apakah itu sudah menambah keyakinan bahwa sapi anda akan terus melaju ke babak finalnya atau bagaimana kalau sudah disitu sapi itu kelasnya sudah high class kalau hitung-hitung yang bawah yang atas gak ada semuanya sudah high class semua nih masa gak ada ketar-ketir aduh ini ketemu dengan ini nanti kalau menang ingat ini ketemu dengan ini ada gak perasaan ya walaupun sedikit lah ya atau anda memang modal yakin aja modal yakin berarti anda ini kategori pemilih atau bos atau juragan karapan sapi yang selalu percaya diri ya pengerap yang ngikutin alur aja kalah menang ya ya namanya perlombaan kan nyantai nih soalnya bukan disini saja dari kelinci dulu terus balap motor ya biasa adu ginian ya sudah pasrah yang penting ya namanya aduan pasti ada yang menang dan kalah yang penting persiapannya sudah maksimal kita harus berusaha yang semaksimal mungkin masalah hasil yaudahlah pasrahkan aja ketemu belakang kalau saya gitu jadi gak ada beban nih di lapangan santai ya terus kalau apakah tim ya mungkin ini abah kan di satu tim tuh kan ada puto ada perawat ada joki apakah mereka punya perasaan yang yang sama seperti apa saya kira sebelumnya disini ya rumbu dulu lah sama-sama tim ini ya sama kru enaknya gimana wis gini namanya wis sampai di klimatnya kan yang presidenan kemarin itu wis ya wis ketemu wis terserah sapi lah jadi abah badu ini memberikan motivasi sehingga temen-temen di bawah naungan Najibadu ini mengikuti alurnya Najibadu akhirnya ya harus anong secara kelompok aja itu setujang gimana nah ini Najibadu ketika sudah mulai nyangka gak sapi ini atau memang performernya di kabupaten dengan performernya di PLA presiden ini sama atau ada peningkatan yang lebih jauh menurun kok jauh menurun bisa menang padahal kalau di bangkalan ini kan anggaplah kalau di bangkalan bukan high class ceritanya masih tingkat menengah malah di tingkat atasnya malah kok menurun tapi menang ini menurutnya mungkin rezekinya di saya dapat itu aja pas kalau lihat performa itu sama bupaten sama presiden itu jauh nah perbedaan kenapa justru di PLA presiden performanya turun itu faktor apa yang nomor satu di giginya sapi mau copot oh mulai ini goyang terus yang kedua kemungkinan panas apa gimana enggak tahu beda panas dari doa-doa dukun atau panas suaca karena panas ini beda macam-macam persepnya kemana biar tidak terkemana-mana tidak liar pemikiran teman-teman panas apa yang agak mabuk lah sapi di salah satu yang sapi yang kemarin punya saya agak ada unsur mabuk mabuk ini mabuk gimana melele mabuk karena jamuk kemungkinan terlalu panas mungkin oh gitu tapi tetap sandai kata performanya sama seperti yang di bangkalan waktu seleksi kabupaten bangkalan mungkin bisa bisa di atasnya tidak dua atau satu mungkin ya insyaallah karena begitu sih emang sekali tapi ya apapun itu kan rezekinya nyampe situ sudah nyampe di juala tiga sudah sangat bersyukur tidak berhenti yang begini yang megang uang karena ini rumornya begini ada dua antara doa atau pegang uang banyak berdoa bersyukur kan banyak bersyukur ke ababaduk selaku pemilik dari sapi yang diberi nama bandit elit ini sebelum sebelum piala presiden setelah kabupaten atau satu minggu sebelum piala presiden ini haji stohir sudah begini sudah ngeker sudah dirayu sudah diuker uker ceritanya apakah betul rumor itu bahwa sapi itu akan dibeli atau sudah dibeli sebelum atau sesudah itu hamin tujuh mendengar rumor ini sebelum ini itu gimana ci apakah rumor itu sebelumkah atau setelah setelah pemilihan seleksi kabupaten atau gimana ci atau sebelumnya sebelum keresiden berarti hamin tujuh hamin tujuh hamin tujuh itu pertama itu ada rembu sama seseorang yang tidak bisa disebutkan ya mawar itulah mister x nama samaran terus gak jadi terus emang rembu yang keduanya sama abad tohir oh berarti sebelum abad tohir itu ada mister x sebenarnya ya yang kesemsem dengan bandit elit ini itu ketidak cocokan dengan mister x itu apakah harga atau bukan bukan sudah gak aja sudah gak jadi oh gak jadi oh gak jadi keluarga dia sudah deal ACC segitu cuman gak tahu ada berubah pikiran lah intinya terus dia langsung datanglah haji tohir tohir jadi sebenarnya bandit elit itu sebelum pela presiden sudah bukan milik dari abad kalau begitu kalau itu ya amin tujuh itu sudah deal deal kata sepakat aja podil kata sepakat tanpa ada dp pun atau ada saling usah namanya sama sesepu lah jadi diambil saya oh iya menggobat berarti secara emosional secara pribadi karena haji bandit sudah menganggap beliau adalah sesepu berarti hamin tujuh sebelum pela presiden itu sebenarnya sudah milik haji tohir sudah dibeli cuman saya gak usah dipe istilahnya jadi mau dibeli itu aja yang saya pegang ah ini yang jadi pertanyaan kok kan ini kan menjelang pela presiden kok haji tohir mau tetap nama sampean kan awal-awalnya itu nama bandit elit kan alrani kan dengan syarat dikerab saya kalau mau habis pela presiden istilahnya diangkat gak apa-apa saya kasih ke abah tohir kalau gak mau ya gak apa-apa gak jadi oh jadi istilahnya ada syarat ada syarat ya kan namanya abah tohir kan kalau cocok ya meski habis presidenan kan dia kan sapi banyak mas tinggal pilih aja lah oh gitu jadi beliau tetap menyetujui dengan syarat tetap nama bandit elit elrani putri sempian ya atas nama itu bukan nama haji tohir waktu itu yang dipakai tapi di finalnya ada embel-embel disitu namanya juga sudah jadi kan di finalnya akhirnya gak rimang ada grt masalah hadiah apakah diambil haji tohir atau diambil saya oh di disini berarti sudah termasuk perjanjian juga disitu ya kalau menang istilahnya gak ikut-ikut dia hanya perlu sapinya aja deh tidak perlu hadiahnya atau apa-apalah yang penting sapinya nanti memang sudah niat sudah niat mau dikerap saya oh gitu gak eman bah maaf-maaf kan udah biasanya nih kalau sudah mau menjelang piala presiden ini paling sulit untuk menjual ini kok sampai kok los aja gitu loh ya memang dari awal los sih ngikuti alur makanya saya tanya tadi teman-teman ininya ini berdoa apa pegang dua-duanya ya Pak ya yang kanan doa yang kiri uangnya nah untuk ini persiapan lomba berikutnya apakah jagoan di belakang ini kan sudah ya yang juara piala presiden ini sudah sudah pida kandang hari ini ya diambil ya tanggal 4 September ya ya dibawa otw kesini gak maksudnya yang ya pagi tadi pagi tadi ya 4 September ya yang dibawa ke kandang gak gak rimang masih ngitung lah katanya Mbak Tuhir ngitung ya ngitung apa ya bukan bukan gini oh apanya yang dihitung Mbak tinah oh tinah jadi tinahnya yang bagus sekarang terus hitung-hitungnya itu juga kapan Mbak agak ngitung itu kalau saya oh Mbak di depan kamera nanti kamera tutup dihitung lengkap gak nih uangnya oh begitu Mbak nah ini untuk untuk kedepannya kan ini kan tinggal dua sementara ini yang satu pasang nih otw kesini kan nah untuk kedepannya nih lomba-lomba yang akan datang inikah yang akan dilombakan atau atau bagaimana kalau kelasnya yang agak besar ya ini mas kalau yang satu kan masih satu meteran masih tinggi satu meter tinggi satu meter ya kelas-kelas C ya ya ukuran lah kelas-kelas ukuran untuk ini prospek atau bagaimana atau lebih baik dari yang bandit elit yang digagak rimah ya insyaallah aja gitu ya sebenarnya saya pengen ada greget dari abah abah bedo ini ada ternyata orangnya los aja santai ya udahlah apa kata sapi lah yang penting gak ya gregetnya yang begini yang paling greget makanya tadi saya tanya masalah greget berdoa yang kanan doa yang menginciri pegang duit nah ini abah beduk pertanyaan terakhir dari dari saya ke ke abah beduk kan yang saya tahun ya beberapa tahun piala presiden ini apa namanya libas tempur atau bandit elit ini kan sepertinya belum pernah masuk di ajak baru tahun ini baru tahun ini ini perasaannya ketika presidennya tahun ini tahun ini sebelum-sebelumnya belum pernah karena saya terjun ke kerap ini 2019 iya bener waktu pertama kali saya nge-youtube waktu itu kita greget 2019 baru 2024 ini bisa mencicipi dan merasakan rasanya menang eforia di piala presiden perasaan anda sendiri dan keluarga itu gimana itu gak bisa diuangkan intinya ini biasanya orang kan ngomong begini bro tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ini beliau ini beda tidak bisa diuangka aslinya ada seseorang juga yang mau dibeli sama tiket tiket oh sebenarnya sama dari sama dari abad tohir juga dari selain abad tohir juga ada selain sapinya mau tiketnya mau diambil juga masuk sewaktu itu diatasnya itu diatas yang sekarang di lini kenapa gak dikasih apa anda saya bilang gak bisa ditukar sama uang oh gitu gak bisa ditukar dengan uang berarti anda yang piala presiden yang ini yang kerap piala presiden yang tahun ini berarti anda keyakinan bukan 100% dong 1000% anda yakin menang kayaknya nih bukan dari keyakinan mas udah dirasa pengennya soalnya orang pengerap yang ditunggukan yang itu di piala presiden dulu-dulu anda cuma main sampai di seleksi bupatian sampai piala presiden dan yang tahun 2024 masuk di piala presiden bupati menang lolos terus presiden lolos juga alhamdulillah lebih-lebih sampai menyangka gak menangnya ini ya atau aduh mimpi ini bertahun-tahun baru sekarang kayak mimpi aja kayak mimpi terus dari pihak keluarga bagaimana setelah mereka tahu juara piala presiden juara tiga atas lah ini luar biasa sebenarnya luar biasa pesta apa disini bah joget-joget kah gak sampai biasa aja ya kan biasa semuanya biasa gak ada yang luar biasa disini biasa semuanya berdoa aja berdoa berdoa yang ini beda bentuknya yang sini begini takut jatuh iya benar jadi Haji Baddo ini tim libas tempur jadi Haji Baddo ini pemilik tim libas tempur yang sekarang merubah nama sapinya yaitu bandit elit 2019 saya mengawali youtube dan beliau pernah kita gerbek pada tahun yang sama di tahun 2019 dan baru sekarang ini muncul nama beliau di tahun 2024 kalau dulu kan Haji Baddo Haji Baddo kok sekarang belakang-belakang ini kok nama anak hampir-hampir semua ini loh teman-teman hampir semua pangerap itu ngasih nama anaknya semua nama bapaknya ini apa semua dulu Haji Baddo sekarang Elrani ya Elrani itu anak keberapa Haji Baddo ketiga ketiga anak pertama enggak iri apa enggak kenapa kan anaknya tiga kenapa kok milih milih putra putra putrinya berapa sih kalau boleh tahu putra putra punya berapa sudah empat sudah empat bareng sama piala bupati kemarin yang nomor empat kelahiran ini hadiahnya dobel dari punya anak baru lagi istri belum baru ya masih yang lama masih masih yang lama masih yang lama ada yang baru mancing mancing kerusuhan ceritanya sudah tutup sudah tutup ya jadi dapat hadiah putri putri atau putra putra lagi putra lagi ke keempat kemudian dapat tiket ke piala presiden dapat dua minggu dapat piala presiden oh bener makanya doanya tadi begini pakai otot dan urat dan saraf ini double double triple triple ya anak tiket piala presiden dapat piala presiden lagi triple laku lagi empat kuartet ini empat apa lagi ini satu ini saya penasaran dengan putranya kenapa kok memilih anak ketiga kenapa kok enggak anak yang pertama atau yang kedua apakah mereka punya kodam yang lain ini ceritanya kan lagi marak-maraknya kodam apa kodamnya ini lebih kuat alrani ini emang dari main sapi itu saya emang dari awal namanya ya anak saya yang nomor tiga dari awal memang pengennya Alhamdulillah pertama ngerap langsung menang oh gitu emang perdana saya ngerap di demabu dulu dulu pas ukuran langsung menang alrani itu hanya terus alrani ini yang dua ini kan pasti umur berapa yang pertama yang pertama sudah SMP kelas tiga nah ini kan udah paham bah kenapa aku enggak nama saya sih enggak pernah ngomong gitu atau gimana udahlah biarin enggak ngurus enggak ngurus itu ya oh berarti memang Elrani yang yang punya kodam lain mungkin yang di sapi yang di sapi kalau yang di kelinci beda lagi nomor dua oh di kelinci nomor dua yang anak pertama di motor dia cuma enggak kalau di motor kan enggak usah nama enggak usah nama ya oh oke sukses terus buat Abah Bedok dan keluarga semoga nanti ke depannya di tahun tahun berikutnya di tahun 2005 bukan hanya di tahun 2024 ini untuk selanjutnya bisa terus berkiprah di Piala Presiden dan ajang-ajang yang bergensi di di masa yang akan datang karapan sapi amin terima kasih mas Bedok atas waktunya ini keliling Madura saya sampai sampai sini dan kita tak lagi mau pulang setelah podcast pada hari ini dan malam hari ini tanggal 4 September 2024 buat teman-teman terima kasih yang sudah menyimak obrolan saya youtuber lokos dan haji bedok pemilik tim karapan sapi libas tempur dan bandit elit terima kasih banyak jika menganggap channel ini adalah channel yang formatif edukatif dan juga jangan lupa untuk share yang jauh katanya ya terima kasih thank you for watching my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yudada yudabai terima kasih apa sukses amin amin bandit elit sepolo mantap mantap